Terima kasih telah menonton Hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki atau sepeda motor Bagi roda empat yang nekat akan berisiko masuk dalam sungai Sisi kiri dan kanan jalan sudah berlobang Jalan ini merupakan akses terdekat bagi warga untuk menuju daerah lain Untuk menghindarkan adanya korban, warga memberi tanda seadanya Warga juga melarang kendaraan roda empat untuk melewatinya Dan harus mencari jalan lain yang menambah jarak tempuh 10 km Longsoran tersebut telah berlangsung selama 3 tahun Yang disebabkan oleh hujan deras dan buruknya saluran air Perantau setempat yang pulang kampung beberapa waktu lalu Mempertanyakan sikap pemerintah Padangpariaman Pasalnya, staf pemerintahan agari di daerah itu Telah berkali-kali menyampaikan informasi ini kepada instansi terkait Rencananya, warga setempat akan memperbaiki jalan itu dengan cara swadaya Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut akan dikumpulkan dengan cara badonce Eki Rafki melaporkan dari Padangpariaman